Sebagian Habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Hubakar bin Zalim lagi bermain Ya, dikasih tau Sini ikam, aku tau ikam ini keturunan Nabi Habaib Tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Hubakar bin Zalim Anak turunan Syekh Hubakar bin Zalim ini Yang beriman bertangkut kepada Allah Ta'ala semuanya wali min uliya Allah Berhati-hatilah kami Yang ditangkutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kami Karena Syekh Hubakar bin Zalim ini sangat luar biasa Luar biasa Bahkan ucapan beliau mengatakan Kalau aku tidak malu kepada Allah Ini yang sangat luar biasa Yang Pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala Maka naraka jahannam itu akan aku matikan Artinya Allah ini mengebulkan setiap doa Syekh Hubakar bin Zalim Kalau seandainya Syekh Hubakar bin Zalim memohon kepada Allah Ta'ala Agar api neraka jahannam ini dipadamkan Maka Allah akan padamkan Lihat bagaimanakah Ketawadoan Kesungguh-sungguhan Kehususiaan Itu semua didapatkan dengan mujahadat Dengan mematikan hawa nafsu yang ada pada dirinya Karena sementara ini kita seberataan kadang-kadang Solat malam berat dirasakan Lebih senang menghitung duit dibanding solat Lebih senang mikirin kerjaan dibanding ibadah Lebih nikmat berada di pekerjaan dibanding nikmatnya pada waktu ibadah Karena hatinya telah tertutup penuh dengan urusan dunia Ini yang menyebabkan terhalangnya kenikmatan Dalam beribadah kepada Allah Subhanallah Kadang-kadang Kadang-kadang Sombong Tidak mahu hadir majlis Merasa dirinya adalah mulia Tidak mahu sujud kepada Allah Tidak mahu mengaji Tidak mahu memohon kepada Allah Dengan doa yang begitu banyak Tidak mahu dekat terhadap orang-orang yang alim-alim Dia merasa sombong Syekh Abu Bakar bin Salim mengingatkan untuk orang yang demikian Kata Syekh Abu Bakar bin Salim Kayf takabiru Li abdin asruhu adama Al-mawtu talibu Walgubru lahus sakan Laukana umruka Umru nasil maagna Luhaydika Khaifan Haziina Ahli takaburin Ahli takaburin Ahli takaburin Bagaimana kalian takabur? Bagaimana kalian takabur? Sedangkan kalian dahulunya belum merupakan apa-apa Al-mawtu talibu walgubru lahus sakan Ingat Kalian adalah menjadi target malekat maut Pada akhirnya Tempat kalian adalah kuburan Laukana umruka umru nasil maagna Luhaydika Khaifan Hazina Kalau seandainya kalian diberikan umur panjang Seperti umur panjangnya burung nasar